yo 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 guys balik lagi dan saya di channel ini nah di video kali ini aku bakalan melanjutkan lagi bermain Minecraft nya guys nah kali ini aku bakalan melanjutkan lagi untuk bermain survival season 2 nya temen-temen karena kita mentok di episode satu kemarin ya guys ya jadi disini aku berencana untuk melanjutkan sampai episode seterusnya gitu guys ya Oh jadi disini aku rencananya bakal apa ya aku enggak bikin es dulu guys ya mungkin kita bakal di nyari biom seprus guys ya karena disini aku perlu banget kayak seprus karena ya kayak seprus itu gimana ya 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 bagus gitu guys ya kalau dikombinasikan pakai kayu-kayu lain gitu kalau kayu wak sama kayu brush doang kan ya gimana ya jadinya ya rada jelek itu lagi sih jadi aku berencana untuk mencari biom seprus saja guys ya oke disini langsung aja kita bakal ganti kamera guys ya lebih disini kita hancurin aja ininya temen-temen dan kita bakal save koordinatnya ya nah disini ada di 298 samadmin 345 guys nah disini kita hancurin aja semuanya ini furnace-furness sama crafting table nya ini guys ya nah untuk tes kita biarin aja disini nanti kalau kita udah ketemu kayu seprusnya kita bakal tanam disini ini aja gitu biasa bikin farm yang gede gitu oke jadi langsung aja kita bakal menjelajah ke bagian sini guys oh guys eh sebenernya aku mau cari kayu seprus tapi di belakang situ udah ada kayu dark oaks jadi kita bakal pakai aja lah ya yang ini saya nggak tahu loh kalau disini ada dark oaks ya jadi itu sama-sama gelap ya tapi gelapan yang dark oaks itu sama seprus gitu jadi aku nggak usah cari kayu seprus lagi karena disini udah ada kayu dark oaks ya disini aku sukanya kayu yang rada gelap itu buat dikombinasikan sama si oaks itu gitu jadi sini kita bakal ini dulu kita ambilin dulu berapa stek gede akan untuk kita bikin rumah jadi ya sudah lah ya kita ambil aja pakai kayu ini guys karena lumayan deket juga nah disini juga ada reference sebenarnya Oke kita coba lihat-lihat dulu guys ya di sini di revenue ini ada apa aja guys ya Aduh Ups hampir saja jatuh aku Oke kita siapin ini dulu ya takutnya malah jatuh lagi mati ya Oke aku mau nyari diamond sih kalau ada sih bisa waduh ya emm alright sepertinya tidak ada guys ya tidak semudah itu itu mencari diamond ya tapi disini banyak iron juga sih lumayan nanti kita bakal ambilin ya biasa banyak banget ironnya ya oke lah kita lanjut lagi teman-teman untuk menebang kayunya itu oh iya disini aku sudah dapet satu step lebih teman-teman jadi ya sudah cukup layak jadi kita nggak butuh banyak-banyak amat karena kita bikin rumah yang simple-simple aja gitu guys oh ya di sini enggak ada file jb2 ya mungkin disini aja guys ya ya sudah lah ya kita bikinnya disini aja cuy Oke btw chest yang tadi mana ya ya sudah lah ya kita taruh aja ininya kasunya disini guys oke kemudian kita taruh crafting table juga disini aku mau bikin seter dulu ya guys ya seter yang yang terbuat dari dark oak jadi nanti bakal aku kombinasi in pakai dark oak sama yang awak juga bisa oke mana dah emm waduh nggak ada ya harus dibikin manual ini guys kayak kita bikin beberapa aja bisa 20 cukup oke terus disini kita butuh juga yang awaknya temen-temen emm oke yang awak cuma sedikit ini guys ya waduh ya sudah layang nggak papa oke disini kita bikin fondasinya dulu dari dark oak disini aku bikinnya kita sesimpel mungkin aja ya karena ini juga rumah yang pertama kita bikin coy kita bikin yang simple mungkin dan oke menter 12345 oke berarti sini guys ya oke saya untuk fondasinya seperti ini ya lumayan gede juga sih tapi enggak papalah ya kita kumpulin lagi nanti kayu awaknya karena sini juga ada banyak kayaknya kayunya so sekarang kita tinggiin mungkin totalnya lima ya guys ya di kita tinggiin empat ke atas kalau sebentar mungkin enggak usah ya kita bikinnya tiga aja guys ya tingginya tiga oke kita tambahin lagi di semua fondasinya ini sini aku sudah ngambil beberapa kayu awak ya tadi barusan disini dan ini udah sore aja guys ya wah ini bulannya udah terbit teman-teman so kita bakal langsung aja tidur ya Oke selamat pagi dunia disini kita taruh-taruh durun nih barang-barang yang ya enggak kita butuhin ya wah nah disini udah ada zombai yang sedang bermain api waduh ya ngapain kamu malah mainan api guys ya nggak kena azep kan mampus ya oke sekarang disini aku pengen naruh seperti ini guys ya Nah disini aku aku masukin kedalam aja temen-temen nah seperti ini guys ya kurang lebih terus kita giniin dan kita pakaiin ini guys ya kita strip om oh my god ya itu creeper datang dari mana coba ya kan tiba-tiba udah udah hancur rumahku ini guys ada disini guys ya Oke kita taruh ulang guys Oke setelah itu kita lanjut untuk menstrip strip seperti ini coy ya kita coba lihat dari sini bagus apa enggak ya emi sudah lah lumayan teman-teman lalu setelah itu kita lanjut di bagian sini-sininya lagi gitu temen-temen kayak jadi setiap sisi itu kita taruhin seperti ini guys ya ya nggak apa-apa lah ya walaupun kecil temen-temen Oh guys ya jadi seperti ini temen-temen kurang lebih fondasinya dan disini aku mungkin bakal bikin atapnya itu pakai slip aja guys ya aku enggak mau pakai yang setel ini karena ya kurang juga sih bahan-bahannya kayaknya ya dan ini juga lumayan panjang rumahnya jadi mungkin bakal membutuhkan banyak banget kayu gitu ya jadi enggak usah lagi kita pakai set aja yang sedikit gitu ya kan ininya ngambil kayunya gitu so disini kita lanjut nah disini aku pengen kasih ini sih guys ya Nah seperti ini temen-temen Oke kita bakal kasih seperti itu semua di setiap pinggir-pinggirannya nih di bagian sini-sininya kemudian disini nanti aku bakal kasih kaca temen-temen Oke kita taruh-taruhin seperti ini ya kan dan emm disini ini kayaknya kurang panjang ya mungkin kita bakal panjangin dulu ya disini kurang panjang soalnya Oke temen-temen sudah ya sekarang kita naik lagi guys ya kita bakal seperti ini nih aku bakal kasih seperti ini temen-temen biar kelihatannya lebih bagus aja gitu ya Oke kita sambungin pinggir-pinggirannya kayak gini ya kita bakal lihat nanti jadinya kayak gimana gitu guys ya semoga aja sih ya enggak terlalu jelak-jelak amat temen-temen Oke kita lanjut kita ambil kacanya ya disini aku udah bikin kacanya aku ambil dari dari situ ya guys ya Oke sekarang kita kita coba taruh-taruh ini kacanya kita bakal lihat gitu hasilnya seperti apa gitu mungkin kita jadiin glass pen aja kali ya biar irit guys kita bakal jadiin glass pen biar irit aja gitu ya disini juga dapat 16 ya kan Oke banyak banget so kita langsung aja taruh disini boom 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 Oke seperti ini guys ya Nah ya kan sekarang kita tinggal ganti bagian bawahnya ini lantainya sama atapnya aja guys ya kita coba mulai dari atap bagian luarnya kita taruh seperti ini aja guys ya untuk bagian slabnya teman-teman kita taruh seperti ini teman-teman simpel banget ya enggak usah yang ribet-ribet sudah selesai guys ya dan hasilnya seperti ini coy Aduh ini sudah ya enggak jelak-jelak amat mungkin nanti kalau ada waktu kita juga bakal rombak jadi lantai dua bisa kita bikin lantai duanya nanti ya mungkin di episode keberapa gitu ya Oke sekarang kita mau tes dulu disini mungkin kita turun seperti ini bagus sekali ya emm enggak tahu sih aku mau coba-coba aja dulu biasa sahabat tahu bagus gitu oke sudah guys ya di sini sudah selesai sekarang kita tinggal menuju ke bagian yang disini guys aku mau ganti lantainya pakai ini aja selepas aja ya oke sih disini aku sudah naruh-naruh ini untuk bagian atapnya akhirnya sudah selesai teman-teman sekarang kita kasih aja pintunya nih disini aku pakai yang walk aja bisa kayak kita taruh disini dan ini aku bakal pakai lanter mungkin ya kita pakai aja di setiap pojok-pojokan sini om bentar di tengah kali ya guys ya kita coba taruh di bagian tengah-tengah teman-tengah sini teman-teman nah di bagian sini yang ada rongga-rongganya gitu ke biar nggak ada creeper yang nge-spawn juga sih udah sudah bisa terus di luar juga kita perlu kayak kita tutup dan kita kita taruh di sini emm keseh kurang saya bisa kurang banyak teman-teman kita butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 terus 9 10 11 12 Oke kita butuh 12 lagi eh mungkin nanti di kemajaku bakal laruhinya teman-teman sekarang kita teh hancurin ininya kita hancurin semuanya guys ya Aduh rantakan mata kita bakal rapi-rapihin guys ya kita bakal taruh ini di dalam indah di dalam rumah guys pun jadi disini setelah aku lihat lagi tapi ternyata jelek juga ya guys ya untuk bagian atapnya itu jadi aku hilangkan aja nih slabnya teman-teman oke ya sudah lah ya nggak papa kita hilangin aja slab yang ada di atas itu kemudian untuk bagian dalamnya seperti ini guys ya disini aku taruh beberapa ster dan beberapa ini juga trapdoor Oke kemudian disini untuk kasurnya aku taruh di bagian sini aja lah ya nggak papa ini rumahnya sempit tapi panjang juga ya ya udah sudah nggak papa teman-teman seperti ini sejadi next video kita mau ngapain kalian komen up-komen aja nanti bakal aku pikirin lagi ya guys ya mungkin sih kayaknya aku bikin farm atau enggak main yang dulu ya ya kalian komen aja coba di bawah so jadi sing dulu untuk video kali ini guys ya Oke jadi kita akhiri aja untuk episode kedua kali ini Yes jadi sing dulu untuk video kali ini thank you baik-baikin semua yang sudah nonton jangan lupa tinggalkan like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk subscribe serta share ke teman-teman kalian ya dan jangan lupa juga untuk komen saran kalian di survival season 2 ini kita ngapain aja guys ya kalian ya komen aja teman-teman Oke jadi jangan lupa juga di sini dulu untuk video kali ini thank you bye